Hai selamat jumpa lagi dengan channel Bapak E nah kali ini kita akan bahas cara untuk memanfaatkan ini gulut tua-gulut tua Anggrek Dendro yang kita manfaatkan supaya bisa pembuka seperti ini contohnya aja kita seplit-seplit dari dari pot yang sudah tua udah gundul semua seperti ini kita pilih kita bersihkan akar-akarnya gini eh ini yang udah kering kita buang aja kita bersihkan ini bekas-bekas akar sudah mati dia cuma kemudian seperti ini batang-batang yang masih lumayan panjang ataupun batang yang kecil ini pun masih ada harapan untuk tumbuh caranya setelah ini kita bersihkan ini kita siapkan air fungisida kita celupkan beberapa saat ini untuk contoh aja seperti ini antara lima menit aja cukup supaya nanti calon habiskan bibit ini enggak terkontaminasi oleh jamur setelah ini siap nanti kita siapkan seperti ini nah ada sedikit media sebenarnya media ini hanya untuk untuk penahan kelembapan aja nah ini kita beri sedikit sabut kelapa juga nggak papa untuk nahan kelembapan kemudian yang ini tadi sudah kita celup di fungisida ini kita sender-senderkan aja nah seperti ini gampang aja kita sender-senderkan kalaupun yang panjang misalnya dia nanti rokok dipakai pot ini bisa pakai pot yang lebih besar atau pakai ember bekas juga bisa nah seperti ini kita sender-sender kita sender-senderkan oke sudah kelihatan seperti ini kemudian ini nanti kita letakkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung biarkan dulu selama dua hari jangan disiram setelah dua hari kita siram kita siram ini boleh disiram begitu aja ataupun disemprot nggak papa kita siram pagi dan sore hari nah itu terus menerus kita rawat sampai nanti tumbuh keikinya tumbuh anakan seperti nah ini ini mulai ada keiki yang tumbuh kita lihat dari bahkan dari yang kecil-kecil pun batang-batang kecil pun dia masih bisa keluar anakan seperti ini nah ini batang kecil aja dia masih bisa keluar anakan ini nanti kalau dia sudah kuat kita bisa tanam di tempat lain ataupun ditempel nah ini contoh untuk batang-batang yang panjang kita taruh di pot di yang lebih panjang supaya nggak jatoh nah ini udah siap untuk ditanam nah kalau udah seperti ini ini nanti sudah siap untuk ditanam nah udah kuat akarnya sudah banyak ini sudah kita siap bisa kita ikat aja di pohon atau di kayu bisa juga kita tanam di pot dengan kita potong nah kita potong di seperti ini potong segini kemudian kita taruh di pot juga sudah bisa untuk kita tanam nah baiklah teman-teman ini tip untuk menumbuhkan keiki dan inget selama kita mau menumbuhkan keiki nggak perlu kita pupuk hanya siram dengan air biasa nggak perlu kita pakai pupuk-pupuk karena dalam keadaan seperti ini ini dia belum bisa nyerah pupuk teman-teman anggrek kesekalian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua jangan lupa pantau terus di channel Bapak E di sini kita akan bagi tip-tip yang gampang untuk merawat anggrek terutama untuk pemula dan untuk ke depan kita akan kupas masalah anggrek bulan nah anggrek bulan biasanya yang sering busuk-pucuk seperti ini kalau untuk pemula paling sering busuk-pucuk nah ini nanti kita akan kupas gimana triknya supaya anggrek yang sudah busuk seperti ini nanti bisa tumbuh lagi terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua dan salam anggrek terima kasih